Halo minasan, jumpa lagi bersama DG. Pada kesempatan ini, DG akan melanjutkan bahasan Rurouni Kenshin episode 2. DG kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Sudah seminggu berlalu sejak insiden hitokiri patosai palsu, namun tidak ada satupun murid Kauru yang datang kembali ke dojonya. Tentu saja hal ini membuat Kauru benar-benar sangat kesal. Kekesalan Kauru berimpas juga pada Kenshin, dimana gadis tersebut tidak begitu percaya dengan umur dan penampilan Kenshin yang nampak terlalu muda sebagai mantan prajurit. Beberapa saat kemudian, Kenshin dan Kauru nampak berjalan-jalan ke pusat kota Tokyo. Dikarenakan si Kenshin tidak mau latihan sparing dengan Kauru, maka Kauru terpaksa pergi ke dojonya kenalannya untuk berlatih. Saat itu di jembatan terlihat seorang bocah lelaki yang menabrak Kenshin. Detik itu juga Kauru langsung menangkap bocah tersebut. Ternyata bocah ini adalah pencopet dan dia telah mengambil dompet milik Kenshin. Tanpa diduga, Kenshin memaklumi tindakan si bocah dengan memberikan dompetnya begitu saja. Melihat kebaikan hati Kenshin justru membuat si bocah geram. Dia lantas melempar dan mengembalikan dompet Kenshin. Dengan amarah tinggi, si bocah mengungkapkan bahwa dirinya adalah keturunan samurai Tokyo yang bernama Myojin Yahiko. Harga dirinya tidaklah rendah hingga harus menerima belas kasihan dari orang lain. Kenshin pun hanya membalas amokan Yahiko dengan senyuman. Dia pun menilai, walau Yahiko adalah bocah namun hatinya sudah seperti samurai sejati. Kenshin lantas meminta maaf karena telah merendahkan Yahiko. Setelahnya si Yahiko langsung berlari meninggalkan Kenshin dan Kaoru begitu saja. Siang itu pusat kota Tokyo nampak begitu ramai. Semua orang juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kaoru agak khawatir dengan pedang Kenshin. Dan dia meminta agar Kenshin menyembunyikan pedang tersebut. Namun Kenshin santai saja. Karena di sekelilingnya tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan pedangnya. Jika sampai kena masalah, Kenshin berjanji akan membereskan masalahnya dengan baik. Kaoru pun meminta Kenshin untuk berbelanja bahan makanan sembari menunggunya selesai berlatih. Di sisi lain, Yahiko dihadang oleh dua orang Yakuza di sebuah kang sepi. Keduanya meminta Yahiko untuk menyetorkan sejumlah uang. Dikarenakan Yahiko begitu berlagu, cecungu Yakuza yang bernama Gasuke langsung memukulnya. Dengan serius, Gasuke memperingatkan Yahiko untuk menyiapkan uang setorannya sore ini juga. Jika tidak, maka Yahiko akan dihajar habis-habisan. Kembali pada Kaoru, di mana dia mengetahui bahwa para polisi telah menangkap pelanggar hukum yang membawa pedang di tempat umum. Jelas sekali yang melanggar itu adalah si Kenshin. Kenshin nampak dikepung dan disudutkan oleh para polisi. Melihat para polisi yang begitu ngotot, Kenshin pun terpaksa membiarkan dirinya tertangkap. Saat itu Yahiko ada di TKP dan melihat Kenshin. Namun bersamaan dengan itu, muncul para polisi bersenjata yang sangat arogan. Pimpinan polisi yang bernama Ujiki langsung menodong Kenshin dengan pedangnya. Dia lantas meminta Kenshin untuk mencabut pedangnya. Ujiki begitu yakin, Kenshin pasti jago berpedang karena berani membawa pedang di muka umum. Namun Kenshin tidak mau karena pedangnya tidak bisa dihayunkan dengan sembarangan. Dia juga tidak bermaksud untuk pamer pedang ataupun kekuatan. Ketika Kaoru hendak mendatangi Kenshin, anak buah Ujiki langsung menahannya. Ujiki akan meropek kimono dan mempermalukan Kaoru, jika Kenshin tidak segera mencabut pedangnya. Sebagai polisi bersenjata, Ujiki memiliki izin untuk membawa pedang dan menebas banyak orang secara legal. Sikap sombong Ujiki membuat para masyarakat di TKP nampak sangat kesal. Ujiki pun memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap semua orang yang menghinanya dengan alasan melawan hukum. Jika ada yang berani melawan, maka para polisi bebas menebasnya. Tentu saja para masyarakat takut dan berhamburan. Situasi genting ini pun memaksa Kenshin mengeluarkan pedangnya. Jika Ujiki dan kelompoknya sampai berani menyentuh Kaoru dan masyarakat, maka Kenshin akan melawan. Ujiki pun senang, karena kini dia memiliki alasan untuk menebas Kenshin atas dasar pembelaan diri. Di waktu yang sama, kepala polisi Tokyo yang bernama Uramura kedatangan pejabat polisi yang sangat istimewa. Untuk lebih mudahnya, kita sebut saja nama pejabat tersebut Pak Kumis. Ternyata kedatangan Pak Kumis ke Tokyo hanyalah untuk mencari Kenshin. Menurut Pak Kumis, Kenshin adalah pria yang tidak akan menggunakan pedangnya untuk kejahatan. Dia memang banyak membunuh, hingga orang-orang menjulukinya Hitoki Ribatosai. Namun dia tidak pernah sekalipun membunuh orang untuk kepuasan dirinya. Kenshin Himura adalah pahlawan yang menyelamatkan banyak pasukan revolusi dengan pedangnya. Jika tidak ada Kenshin, maka revolusi dan era Meiji tidak akan pernah terjadi. Pak Kumis berniat menjadikan Kenshin sebagai pejabat tinggi Angkatan Darat Kekaisaran. Di tengah percakapan, tiba-tiba anak buah Pak Uramura nyelonong dan menyampaikan bahwa pasukan polisi bersenjata telah dikalahkan oleh seorang pendekar pedang. Walau Pak Uramura tidak percaya, namun demikianlah kenyataannya. Pendekar pedang yang mengalahkan para polisi bersenjata memiliki ciri tubuh kurus dan pendek. Dia berambut merah dan di pipi kirinya terdapat jodet X yang besar. Informasi ini pun membuat Pak Kumis begitu terkaget-kaget. Dan benar saja, saat ini banyak pasukan polisi bersenjata yang tumbang di jalanan. Pak Kumis lantas menemukan Kenshin yang berhasil mengalahkan tiga polisi bersenjata dengan begitu cepat. Saat ini polisi yang tersisa hanyalah si Ujiki saja. Ujiki pun sangat tertekan. Ditambah lagi semua masyarakat nampak mendukung Kenshin. Kenshin meminta Ujiki berjanji untuk tidak semena-mena lagi pada masyarakat. Namun si Ujiki menolak karena sudah kepalang tanggung. Dia tidak bisa menerima hal yang sangat memalukan seperti ini. Ujiki pun langsung menyerang Kenshin dengan teknik berpedang kuat dari Satsuma. Konon teknik tersebut begitu hebat, hingga tidak memerlukan serangan kedua. Sayangnya teknik tersebut tidak mempan berhadapan dengan Hiten Mitsurugi Ryu. Kenshin pun melesat ke udara. Sesaat setelah Ujiki gagal menebasnya. Dia lantas menghantam Ujiki dengan pedangnya, hingga membuat lelaki sombong tersebut tumbang seketika. Para masyarakat pun begitu senang dengan kemenangan Kenshin. Saat itu Pak Kumis langsung menyapa Kenshin. Dia sangat senang akhirnya bisa menemukan Kenshin setelah mencari selama 10 tahun. Disinilah diketahui bahwa identitas Pak Kumis adalah Yamagata Arimoto. Dia adalah jenderal pasukan angkatan darat era Meiji dan merupakan mantan prajurit terkuat pasukan revolusi. Yamagata meminta Kenshin untuk ikut dengannya. Namun Kenshin langsung menolak dan tidak mau berurusan dengan pemerintah lagi. Pak Yamagata nampak ngotot dan memastikan kalau Kenshin tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan pedangnya. Ditambah lagi era sudah berubah dan aturan pelarangan pedang sudah diperlakukan. Itu artinya para samurai sudah binasa di era Meiji ini. Kenshin pun menjawab dengan tenang bahwa dia akan melindungi orang-orang terdekat dengan bilah pedangnya. Dia lantas berlalu dan meninggalkan Pak Yamagata begitu saja. Pada akhirnya Pak Yamagata hanya bisa Legowo menerima keputusan Kenshin. Dia pun memerintahkan Pak Uramura untuk membereskan TKP dan membersihkan nama Kenshin Himura. Dalam perjalanan pulang, Yahiko mengingat kebaikan Kenshin. Tanpa sadar si Kenshin telah menunjukkan pada Yahiko bagaimana caranya seorang samurai harus bersikap. Dia pun menemukan sebuah dompet milik nenek-nenek yang terjatuh. Sebenarnya bisa saja dia mengambil dompet tersebut. Namun dia memilih untuk mengembalikannya dengan penuh kesadaran. Sore itu si Yahiko nampak merenung di pinggiran sungai. Tanpa disangka, dia kembali disatroni oleh Kasuke dan rekannya yang lagi-lagi menagih kembali uang setoran bulanan. Namun dengan tegas Yahiko mengatakan tidak memiliki uang. Dia juga memutuskan hubungannya secara sepihak dengan para Yakuza dan berhenti menjadi pencopet. Tentu saja si Kasuke kembali memukul Yahiko dengan begitu brutal. Pun demikian tekat Yahiko tidak tergoyahkan. Dia sudah muak melakukan perbuatan tidak terpuci seperti mencopet. Kasuke pun langsung naik pitam dan dia menendang muka Yahiko hingga bocah tersebut pingsan. Terima kasih telah menonton!